Hai juga ya memang-memang kita nggak bakal bisa muasin semua enggak berubah si anjing ini oke apa Oh apa ini ya nasi dola baru-baru nih masbar kripik kripik masbay masalahnya eh lu kan bukan orang Jawa ya lu orang Palembang kripik masbay ya gini kripik masbay gua pernah makan lagi tuh pakai nasi lagi lapor gue usus-usus goreng usus goreng itu lagu tanya deh dari mana kepikiran bikin kripik masbay apa ada yang nawarin ada yang nawarin waktu itu ngasih nasi dia nggak ada brandnya polos gitu oh anjir enak banget ini kerjasama kerjasama lo dapet-dapet persentase dari penjualan dia yang 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 branding awal-awal gue yang bikinin Don sebuah yang di rumah Don Oh gini ya tahu gue ngocok-ngocok ini kan kaldu nya kan terus ini pakai apa pakai lilin pakai lilin terus lo bini lo nundur wogok anjing bukan ini apa yang 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 panas kemana iya kemana nothing iya yang buat kami nothing itu gue yang gituin awal tapi padahal gue udah punya orang itu tapi gue pengen ngerasain gue harus 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 tau supaya nggak diboongin iya Don pegel banget Don anjir Don disini gue pegel banget gue salut sih makanya gue keripik masbay itu gue bilang Anjir Bayu kepikiran bikin branding kayak gini karena gue tuh suka nonton film Thailand yang billionaire lo tau nggak lo nonton nggak tahu gue yang ini kan yang beli di Seven Elements apa itu rumput laut ya rumput laut takkenoi itu bagus tuh gue kalau misalnya gue lagi drop enggak punya duit gitu kan gue nonton gituan nambah sedih tapi itu proses ada proses prosesnya gue bilang gue bilang gila Oh sorry ya fotografer itu masih sangkut lautnya sama sama pertandingan and then main bola balong udah jelas gitu ini kripik dal kripik kripik masbay gue ngerti lagi deh saat itu dia keluarin kripik masbay itu jujur gue gue bilang Anjir ini apa lagi yang dia mau buat makanya gue bilang gurita bisnis lo itu udah selesai disitu oke lah akhirnya gue tahu bahwa lo kerjasama itu segala macam kemarin lo bikin warteg masa kini ya kan kan biasanya tetangga masa gitu jadi warteg masa kini warteg masa kini tuh gimana tuh lo sorry ya inspirasi dari mana apa lo pernah jatuh cinta sama mbak mbak warteg atau gimana jadi waktu itu waktu pacaran pun Don gue tuh suka banget penggemar waktunya antara suka sama mampu gimana nih Maksudnya gimana enggak suka tuh gue pernah makan kintang terus aku tetep ke warteg tapi kalau dulu kayaknya emang enggak ada pilihan dulu tuh gue pun bisa maksudnya kalau kocik-kocik itu kita 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 hampir sama nggak nggak bisa makan durian dulu ya waktu itu emang tuh warteg enak waktu masih pacaran pas kemarin pun dari Bintaro gue samperin ke daerah Manggarai saking gabutnya apa itu warteg warteg yang enak warteg enak bahari enggak enggak ngerti guntur lo yang tahu dari sana pasti tahu namanya warteg guntur Warteg guntur oke terus kemarin tuh gua diundang sama pakar kuliner tuh anjri pakar kuliner udah 15 tahun di kuliner bukan pakar kuliner next time oh bukan juga aduh namanya masih fun jadi di gunawan bukan nggak pakai gunawan dong oke nanti kita disikat juga terus diundang ke franchise-franchisnya dia gue sering dateng nah akhirnya ada warteg franchise enggak bukan dia itu jual kayak makanan kekinian tiktos kayak tiktos kayak gitu tiktos kayak ya lo kayak makan tos roti tos itu lho oh tahu gue yang kayak janji jiwa oh misalnya kayak gitu namanya tiktos oke gue dateng berapa kali diundang akhirnya dia kayak misalnya kayak ya bukan suka ya maksudnya wah ini orang kok mau pada sini padahal gue itu pengen belajar ilmunya dari dia oke pengen belajar ilmunya ilmu kuliner tuh kayak gimana sih terus ditanya mau dibikinin kuliner gak mas Boy oh mau dong mas Boy tuh sukanya apa harus ada filosofi dia wuih kalau misalnya gue dulu sukanya misalnya makanan Itali, makanan Jepang dibikinnya itu saya sukanya warteg mas dulu Mas wah dia juga tertarik dengan itu tapi dengan konsepnya konsep yang sekarang karena gue pernah dong suka GoFoodin warteg di rumah gue Itu enak banget di GoFood, gue penasaran dong, udah berapa kali, lima kali, enam kali itu, kaya warteg gitu dong, gue ke situ lah, naik motor sendiri, nggak mau beli lagi gue, enak, enak, tapi tempatnya ya, jorok, 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 oh, ini apa, yang, apa, yang, apa, yang nyedokin asli nggak pakai BH, bukan, jorok, kayak gitu kan, bukan, net, bukan, atau BH-nya keluar, BH-nya di luar, maka itu gue suka, kalau misalnya ke situ gue beri terus, padahal cowok ya, padahal cowok, cowok lah gitu, Jadi, itu iya, jadi ya pas lagi masih itu, first, lihat pertama ya, udah lah, gak berus, artinya lingkungannya nggak bersih, hospitality-nya gak bagus, iya, tapi makanannya kok bisa enak, mungkin itu syaratnya kali, Bali, eh bisa, bisa, kayak gitu, akhirnya kemarin yaudah, kita bikin nasi idola, kenapa idola, kenapa nggak idoni, malin nasi idonzo, kenapa idola, aduh, lu gak kepikiran kan, lu bakal kalau mau bikin brand ngomong sama gue, idonzo ini namanya idola, bay karena apakah lu dulu pernah menjadi idola cilik? apa idola culik? nih bangsat nih, kalau orang lagi serius, dia gak serius oke oke, kenapa idola? lu kalau misalnya makan ke warteg, lu pasti ada idola loh idola gue di warteg tuh kikil itu khusus misalnya iya kesukaannya favorit favoritnya itu kurang lebih oh berarti itu warung idola gitu ya itu yang namanya lu? berdua sih sama si Ivan? jadi ya kita dapetnya di daerah Bintaro itu pun terakhir tuh gue dapet tempatnya tuh udah 15 kali selain Bintaro ada juga warung idola? oh enggak, baru satu ini ini pertama kali pertama kali dan insya Allah kalau misalkan nanti lancar mau ada franchise nya juga mau franchise tuh beli ke lu apa Ivan? ke gua ke lu, oke tapi bisa ke mas Ivan juga kalau sama lu harganya udah bagusnya mulai gerah ya bang ini simulasi neraka bang tolong lihat idola anjir jadi konsepnya tuh juga itu ada kayak Tokyo Tokyo nya ada gambar ininya kekinian banget lah ada jepang-jepangnya ada mie ayam tapi menu nya itu menu wartak menu wartak ada tempe oren pasti ada sayur toge kekinian-kekinian banget tapi tempatnya emang bersih itu lu modal pakai duit? kemarin tuh ada dua pilihan yang gua tanpa modal gua share profitnya berapa yang gua dengan modal akhirnya gua dengan modal oke, dengan modal itu berapa sih kalau misalnya gua mau bikin warung nasi idola? warung nasi idola tergantung tempat sih don tergantung tempat lu mau bikinnya di BNHIL wah di BNHIL udah gila dong lu juga banyak banget itu di BNHIL kan gua juga sering makan wartak disitu iya banyak wartak-wartak enak ya kurang lebih kalau dengan tempat kayak gitu lu keluar deh tuh hampir 200 200 juta rupiah nggak ponsterning nggak? nggak jangan kemahalan kurang lebih seperti itu ya 200 juta ponsterning bisa dapet Lukaku 2 nah kemarin gua tuh dapet murah di daerah Bintaro Bintaro nya sebelah mana? Bintaro tuh gede sektor berapa? sektor 1 belakangnya Burger Blenger sampingnya Tenden Fish itu yang diretannya distro jadi tempatnya bagus dong ya Alhamdulillah tapi memang satu arah 1 bulan udah berapa lama? eh udah berapa lama? 1 bulan berapa hari? 30 hari nah gua bales sendiri gua jawab sendiri gua tambah lama-lama lu lu buka udah berapa lama? udah 3 bulan hampir 1 bulan berapa penghasilannya? 1 bulan tuh kurang lebih ya bersih bersih karena ini baru dong ini jadi kayak bulan pertama beda bulan kedua ya kurang lebih ya bersihnya tuh nyampe 5 juta lah growth dari bulan pertama 5 juta nggak naik turun? naik turun naik turun karena gua memang 80% itu ngandelin sekarang dengan keadaan sekarang pandemi sekarang lebih ke online udah balik udah balik berarti ada udah ada di go food di grab ada semua ada di go food di grab berarti menu nya harus sama terus setiap hari bener gak sih? sama karena kan lu kan yang namanya menu kan masuk ke situ betul menu nya harus sama tapi makan disitu pun banyak dong kemarin kayak orang kantor serombongan makan disitu ada wifi nya? ada itu di ada AC full AC full AC home theater alam berenangnya di samping maaf ini XX1 ada yang drop ini lah popcorn full AC sih full AC sama tepatnya itu instagram abel lah artinya kalo misalnya foto-foto gak malu lah kan kalo di warteg kan lu foto tek katanya mbak-mbaknya ngomongnya medok kayak gana itu karo apa maseh karo apa maseh karo apa maseh dan kemarin temen-temen yang lain pada kesana kayak Riki Harun Bilisaputra oh Riki Harun karena main bola bareng lu juga iya Varya Vania belum sih wah Maria Vania bikin konten lu bikin konten sama Billy ya gue liat iya iya nempel mulu nempel mulu dulu ya waktu gue jadi komentator futsal Maria Vania jadi ininya jadi apa hostnya hostnya gue komentator wah mata lu gak bisa udah tapi saat itu dia tertutup walaah cepat aja dia tertutup gue udah gini hahahaha 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 tadinya gue mau kertek abal abal dia kan gue mau kertekin gue bingung kertek bagaimana aku tuh gak bunyi-bunya bukan kertek nih nek hahahaha gila gue kenal dia udah lama sih udah lama dari kapan? dari dia sebelum pacaran sama mantan yang bule itu iya iya dia kan seleranya bule gak boleh gak boleh kalau lu mau aduh aduh pak le pun sebetulnya kan lu balik lagi tuh ke pasalnya tahun ini kan lu tetep main di Liga Pro Liga Pro bersama pendekar tapi kan bisa dibilang lu kan gak mempersiapkan diri lu untuk Liga Pro betul karena yang menarik adalah lu bisa nembusin seorang Atta Lintar membeli klub futsal iya walaupun sebenernya arah-arah kesana kalau dilihat dari dari postingan-postingan lu tuh kayaknya udah ini kayaknya Atta bakal beli nih iya walaupun gua gak nyangka itu young warrior young rior dan dan to be honest ya anjing to be honest anak jaksel banget gue jadi gua bilang kalau bahwasannya lu beruntung belinya itu young rior karena udah ada pemain yang emang secara tim betul not bad ditambah lagi lu masukin beberapa dan tambah lagi lu pelatih juga berpengalaman bewe menurut gua udah itu terbukti kan lu cuma seri kan satu kali ya sekala sekali 6-3 kali oh tapi lu ribbon classmen sekarang kan alhamdulillah 9 kan lu kalah masih apa ya? kalah malam bintang timur wajar lah wajar lah kan lu kan gak enakan Mas Dimas nah karena gua juga pas lagi kalau main pun sama bintang timur kemarin gua sadar gua gak bakalan membawa efek yang bagus disitu dengan kondisi kaki goyang ini dan juga gua dengan persiapan goyang gak siap lu gak siap lu gak siap lu gak siap jadi kalau menurut gua walaupun maksudnya gini kata si HP kata Panji Atta minta lu tetep main itu betul karena awalnya itu Don gua tuh manager iya iya lu manager lu kayak hanta hamzah sebetulnya iya 3 minggu itu gua di pinggir lapangan doang pas lagi mereka latihan tapi si Atta nya memang pengen banget gua ada disitu main gua bilang kalo gua main lu gak akan berefek bagus juga karena gua memang gak siap Don lu cukup ya realistis ya iya 2 tahun itu gua kan gak ada latihan league gak ada cuman fun-fun gitu orang tahunnya gua sekarang jagonya di fun doang iya sebenernya bukan jago sebenernya bukan jago di fun tapi lebih ke lu entertainer lu bukan atlet bay iya lu 2 tahun 3 tahun bahkan pada saat lu main di halus di Jakarta pun gua menganggap lu tuh udah separohnya entertainer yang kebetulan lu punya kesempatan untuk bermain lagi di level dimana lu emang seharusnya berada kalo misalnya lu bicara lu jaman dulu ya jelas lu harusnya adalah pemain lu seorang atlet kehidupan entertainer yang memperubah lu menjadi entertainer karena apa lu juga secara subscriber banyak follower banyak terus juga youtube channel lu juga puluhan ribu subscriber lu juga mainnya sama artis 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 itu bukan main lu sebagai idola mereka lu mengidolai mereka tapi mereka malah mengidolai lu as a player dan itu menurut gua kan sebuah modal awal yang penting coba deh berapa banyak sih pemain-pemain futsal di level liga pro yang punya temen artis paling lu bbs utak juga baru kemarin-kemarin main sama PS Store itu kan sama Akang segala macem jadi kan kalo menurut gua lu udah udah jauh sebelumnya lu dibawa sama abang Ijul eh ga zaman dulu kan ibaratnya udah lah gua udah tau lu entertain dimana lu lu apa? sirkus-sirkus perform perform sel lu apa yang dipol itu yang itu lu stripis stripis lu lu klis tyler di mal di cafe di apa di klub di sunatan orang iya ini ada sunatan orang sunatan gue diundangnya di klub gay apa jadi klub gay oke dengan semua gurita bisnis loh blablabla dan lain lain eh putih kerja ga? masih kerja? masih kerja tapi kayaknya tahun ini dua bulan ini insya Allah udah engga lah udah ngurusin buntut-buntut lah berapa sih buntut loh? 2 Si Anfield sama? Melody Oh lu namain Melody? Kenapa? Karena lu suka Melody JKR T48? Bukan Kenapa? Pengen Melody aja Dia ya biar Oh gantian kali? Lu namain Anfield terus bini lu namainnya Melody Enggak gua juga yang namain Tadi gua mau namain Jalakarupat Anjing jelek banget Jalakarupat Anggirnya Jal Anjing kayak di portal manggirnya Jal Jal Lu kenapa nggak Pakan Sari? Bagus dong yang ketiga Pakan Ternak Pakan Ternak Pakan Ternak Melody Aditya Anfield Aditya Semuanya Aditya ya? Putih nggak kebagian ya? Putih apa Larasanti? Oh pake N Lu tau gak sih gua ketemunya sama dia gimana? Di Yamaha Cup kan? Lu tau gak prosesnya gimana? Ini daftar susuran nama pemain Bukan Kan waktu itu kita ngelawan Apalah gitu lah Saldi kan keepernya Kita kan one by one One by one si Wawan Babong kan? Konstitusinya MC nya Putih sama Bung Reza Ya Bung Reza Pada saat si Saldi ngelempar bola ke gua Kan gua dulu gua suka banget salto Sampai sekarang juga masih gua rasa Masih suka salto Apa anjing? Masih suka gua? Malah nih belum lunas Maksudnya Jadi Saldi tuh lempar bola ke gua Gua tahan dada Iya itu andalan lu Pum Terus ya Salto Lu tuh selalu idola polisi hanggar Oh iya tau gua Tau 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 Tapi kemarin yang kayak si Bapak Abri nya itu masih ada tuh Masih ada yang di Yus TV Masih ada yang di Yus TV Kan di ini? Di WNJ kemarin? Oh iya itu itu banget ya Udah emang udah lama banget Udah tau lah karakter Lu gimana itu? Lu putih Salto Tahan dada Salto Goal ya kan? Nah Si Monyet itu Ngomong gini Si putih Iya Amas si Bung Reza Kerain gua lu ngatain Bung Reza sih Bukan Si putih maksudnya Si putih Ngomong Bung Bisa juga ya cowok kayak gitu ya Tendangan salto Kayak Kufu Panda Mic nya belum dimatiin Mic nya itu belum dimatiin Ya Saat itu lagi Kufu Panda juga Di Gore Folly ya Gore Folly Iya Allah Kasian banget Kung Fu Panda Jadi kayak Kayak udah Orang gede gitu bisa kayak Di Gore Folly bos Terus gue langsung nyariin kan Sumber suara Gimana? Siapa nih malu nih gue bangsa Malu nih gue bangsa Malu nih gue bangsa Maksudnya gue pengen efeknya bagus Malah ini Jadi malu gue nya Jadi malu Udah Gue cari dimana orang ini Oh dia nih Ternyata MC ini Bentar lo ya Nah di bawah kan ada Ada Mosholah Abis sholat asar gue sama si Godel Lo sholat asar di waktu maghrib Oh engga juga Sholat asar sama si Godel Yudha Yudha Godel Pas lagi keluar keluar Tuh orang lewat Si putih Eh Lo tadi ngomong apaan Ngomong apaan gue Emang apa gitu Engga lo tadi ngomong Orang bisa Sound di luar Sound di luar Sound di luar Emang iye Kedengeran Mick lo belum dimatiin Mick lo belum dimatiin Akhirnya kenalin disitu Akhirnya kenalin Yaudah Bancar nama telepon lo Terus dikasih nama telepon dia Bung Reza Oh bener nama teleponnya Udah Selesai tuh gue ga ketemu-temu 2 tahun Abis gitu kan gue dibawa Bung Ferry Paulus ke Malang Paferi 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 ordid valid Paduka itu kalau nggak salah di Kalimantan Timur ya itu kan pohon DKI maksudnya pohonnya di mana iya Kalimantan Timur tapi kan itunya waktu itu tc-nya di Malang Batu Malang udah nggak ketemu udah tuh akhirnya ngecek-cek helepon nih siapa nomornya nih eh lu siapa di balik lagi eh lu siapa lu siapa akhirnya ketemuan itu ketemuan deh tuh 2 tahun kemudian ketemuan di Blok M Plaza depan Gantari City gantari 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 nggak ngenalin juga gue di juga nganalin gue lupa mungkin karena dia kenapa lo ke Gantari karena dia juga suka ke Gantari enggak juga di ayam bukan belom bukan ayam kampus tuh akhirnya ketemu Sona akhirnya udah ketik-ketik pacar berdua doang wah itu mah ada tanda maksudnya gini ya maksudnya konsepnya gimana ada orang nggak kenal apa udah lama nggak ketemu tiba-tiba bertemu berdua doang tuh pasti ada ada sesuatu mungkin pas lagi ngobrol gue jarak-jauh itu LDR waktu gue Malang Jakarta Ciputat itu nyambung nyambung kali nyambung terkonek ya terkonek terkonak terkonek ya terkonek pacaran 5 tahun 6 tahun ya udah Merit anjir 5 tahun 6 tahun dan dari 5 tahun 6 tahun itu kan dulu kan belum ada serial layangan putus lu pernah selingkuh nggak berarti waktu di STBP kan udah 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 pacaran sama putih terus tuh ya dari lu awal kuliah sampe lu nggak ngulus gitu lu nikah tau berapa sih 2013 anjir gue nikah 2013 juga gue tahun 2003 nikah gue dateng gak sih 2013 lu dateng lu dateng yang dimani sih nikah lu di Gatot Subroto Kemen oh tau gue gue dateng Kemen trans apa ya iya 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 tau gue tau tau lu dateng iya gue dateng terus abis itu lu paling rusuh ya taik kagal lah punya Anfield tahun satu tahun kemudian langsung enggak satu tahun kemudian tadi kan ngulang satu tahun kemudian iya satu tahun kemudian berarti langsung punya anak ya langsung punya anak karena waktu itu kan gue main sama Devina Anfield itu kan si Anfield itu kan prematur tujuh bulan setengah iya 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 setau gue tuh iya setau gue cepet karena kan putih kurus orangnya kurus terus anaknya aku sukanya yang kurus-kurus iya lu kan sukanya yang patah-patah ya iya yang patah-patah yang itu kurus juga ya berarti berarti gue mau tanya yang dibayang tuh kan udah nikah ya waktu itu kan lebih awal lah ya gua bingung deh lu kan enggak pernah kerja baik enggak pernah kerja kantoran bener nggak iya lu penghasilan dari mana baik waktu itu kan masih ini gua masih ada futsal kayak tarkam-tarkam itu cukup baik Alhamdulillah kurang sedih sedih tolong piano masuk ngontrak ngontrak juga ngontrak gimana sih waktu itu pancoran iya 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 ngontrak di pancoran itu ngandelin tarkam-tarkam aja bro ngandelin tarkam-tarkam tapi putih kerja saat itu ya kerja saat itu waktu itu di bank Commonwealth iya 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 Commonwealth jadi jadi dia jadi kepala rumah tangga lu nyuci ngepel gitu enggak juga enggak gue kalau misalnya pas malem tarkam-tarkam sama waktu itu gue lagi jamannya taroan-taroan mulu kan iya iya taroan-taroan taroan-taroan yang kalau misalnya yang jago disimpen dulu iya tapi biar wawannya ini terlalu baru baru betul betul taroan-taroan futsal itu kemarin udah sempet ke Tangerang sama Panji disimpen dulu di mobil waktu masih pandemi-pandeminya iya Bang Panji Bang Bayu keluar taro mobil dulu ya iya pas lagi udah main 5 menit baru keluar pas mau keluar dong ditelepon Bang Bayu jangan masuk dulu kenapa di grebek kita Bang iya Oh satu PP dateng itu udah siap lu juga bisa pakai baju satu PP juga di lagu bang jika kok udah kita biar akhirnya tapi untung loh iya belum keluar belum keluar satu begikpengabat amatisme biji belum keluar bang zat bukan nih nggak ngadinya tapi gila sih ya Dan 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 gokil gokil Baik nih jujur aja nih gua TV sebelah sangat terhormat kedatangan lu Walaah Thank you banget Tapi the best lu ini lu Gua pas liat ada TV sebelah Oke lu welcome lah Lu mau bikin konten disini Kita saling silang apa Iya lah apa yang bisa kita kolaborasiin ya Banget Kita sejam lu baik Yah udah gini doang Gak asik banget Ntar abis ini di channel youtube lu ada Waze Tapi dateng ke channel youtube gua juga nih Haruslah gila lu Podcast sebelah Gua gak kuat disini jujur aja gua Disini bukannya Gua jadi host sebetulnya Disini gua tuh kayak reuni aja sih Bangsat sebetulnya Tapi thank you bang sekali lagi Sehat-sehat buat anak-anak Buat putih juga Sama-sama sehat-sehat Semogaan rejeki selalu menghampiri kita semuanya disini Amin 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 Oke gua Donny Zola dan Bayu Aditya Ciao Thank you Bye bye Mas Anang Two 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 Three Terima kasih telah menonton!